Seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni, dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam darurat demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam darurat demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya keputusan MK yang memuluskan langkah Gibran Naka Buming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keperintahan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah ditutuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MKMK. Namun diikuti pula oleh KPU KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dicunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggaran negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristi Yadi, Ainews melaporkan.